cara menjawab menjawab pada dokter Dedy ini ini banyak sama saya tapi saya mau berbagi dengan dokter karena Gijai itu anak remaja yang banyak menggunakan Gijai itu anak SMP anak SMA dan lain-lainnya tetapi orang tua juga sekarang pakai internet juga banyak yang terhadap sampai hari ini Indonesia belum punya alat instrumen yang sah, yang valid yang bisa digunakan untuk mengukur apakah sesuatu lain berlaku atau tidak kalau ada salah, kemarin di Gijai di Gijai, saya lupa satu yang saya menunjukkan MDI nya juga bimbingan saya, dokter Adjai Dedy Bandung kemarin juga bikin menvalidasi alat untuk menjawab pertanyaan berapa jam, berapa jamnya untuk yang dokter Adjai yang saya bimbing itu baru untuk validasinya belum belum selama banyak jadi kalau kami paling tidak lebih dari 100 sempelnya jadi kita belum bisa mengatakan ini bisa berlaku umum tapi mudah-mudahan nanti dokter siapa tadi? Pak Jar ya, ya kalau memang butuh alat itu nanti kasih nomor emailnya nanti saya kirim alat itu silahkan uji kalau nanti untuk menentukan apa-apa ini seseorang sudah tergantungan alatnya kalau di Jakarta dokter Sistel ini juga sedang mungkin juga, tapi belum selesai jadi ada tiga tempat yang sedang mungkin alat ini yang di Bandung sudah selesai harus diingatkan juga yang dokter Sistel sudah selesai nanti kami kirim untuk menentukan kalau tidak salah mungkin dokter Sistel ini bisa kalau salah sehari itu terakhirnya mereka 8-8 jam tapi ada tidak lagi jalan lain dan kita sendiri juga barang hari kalau masih kita bisa yang tadi kita buka handphone misalnya kalau di turn jamnya barang hari 8 jam dan yang dulu kita rata lebih-lebih dahulu di dalam dari penggunaan jejak ini terhadap berlaku sosial dan lain-lain tetapi saya sangat yakin saya punya beberapa data ada hubungan antara penggunaan jejak ini dengan perilaku mungkin dokter Kera bisa tambahkan dulu ya saya studiakan dokter Keddi dampak pada perilaku saya menemukan beberapa kasus yaitu pada anak-anak yang terakhir-kelahir ini yang saya ikat yaitu anak SD kelas 1 SD 2 SD umur 7 tahun itu mereka karena menonton video di gadgetnya itu melakukan hubungan seksual anak-laki dengan anak-laki dan yang patung anak SD tidak tahu sebab akibat seperti itu malah mereka memvideokan perbuatan mereka itu di handphone mamanya dan awalnya tetangganya sudah mengingatkan ibu itu anaknya mungkin sudah melakukan perilaku seksual seperti ini tapi karena anak ini yang saya lihat pun anak ini sangat apa ya diam sangat lembut sekali seorang laki-laki kita juga tidak menyenangkan banget ini nah ternyata ketika mamanya memeriksa handphone ada video itu jadi penis temennya dimasukkan ke anusnya dan juga ada beberapa kasus yang kami temukan itu anak-anak karena gadget ini juga melakukan perilaku seksual masalah masih anak-anak SD dan anak SD jadi mereka bersama-sama ketika mereka perempuan itu mereka melakukan bersama-sama ini tidak tidak laki-laki dengan laki-laki tetapi perempuan dengan laki-laki jadi apa yang mereka tonton mereka tiru karena memang anak-anak masih belum masuk ke kalau mereka tahu bahwa tahap perkembangan kognitif itu kan sebab akibat baru mantap dimenuhi oleh seorang anak pada anak umur 12 tahun karkas tapi anak-anak ini mungkin tidak mengerti apa akibatnya karena apa kalau saya sebagai sekian terangat melihatnya karena tidak ada interaksi antara orang tua dan anak tidak ada edukasi dari orang tua tidak ada komunikasi dan anak ini pun dibiarkan yang maksudnya adalah gadget itu sendiri kalau itu yang bisa saya tambahkan itu ya tetap ada kalau yang memang tidak ekstrim ya bahkan saya juga menemukan masyarakat yang paranoid dan tetapi yang lain itu tidak banyak tetapi yang saya maksud adalah penurunan kemampuan kecakapan sosial pada anak yang yang itu berbahaya ini ini mungkin mungkin kalau alat yang dokter tadi sudah ini mungkin sudah valid karena tadi kita bisa melakukan penelitian tapi saya menemukan beberapa jurnal dari depan seorang psikiater anak juga menuliskan satu buku juga yaitu tentang dampak dari gadget ini yaitu merusak otak prefrontal prefrontal kita tahu bahwa itu berfungsi sebagai fungsi eksekutif di sana artinya apa fungsi eksekutif itu berguna untuk planning untuk bisa merencarakan sesuatu untuk bisa mengorganisasi sesuatu menyusun strategi dia mau melakukan apa setelah ini dia mau kerjakan PR dan sebagainya kemudian juga sosialisasi betul sekali dokter tadi bahwa kemampuan sosialisasi juga terganggu karena memang konsumsi eksekutif ini sangat terganggu dari yang memang tidak semuanya dislike pada pemakaian gadget ini karena kemampuan mereka secara visual itu sangat berkembang karena otak temporal dan otak parietal itu sangat berkembang pesat dibandingkan dengan otak prefrontal itu yang ditemukan dan kita tahu bahwa sampai usia ada anak ujian 6 tahun 7 tahun sudah mulai pakai IG SD kelas 3 tahun sebaiknya beberapa tahun dikasih yang menurut buku itu tadi dan jurnal-jurnal itu yang dikatakannya sebaiknya 5 tahun kebawah itu tidak boleh memakai gadget dan kita tahu juga bahwa pencipta Google dan sebagainya itu tidak memberikan izin kepada anaknya untuk memakai gadget ketika mereka belum selesai 12 tahun jadi sebenarnya anak yang bisa memakai gadget adalah anak yang memakai gadget itu tidak tidak terima kasih dokter yang berikut silahkan dok nanti ada yang memakai pembinaan apa ini ya ya terima kasih 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 Oke, sambil tunggu, saya sampaikan saja bahwa penggunaan drugs itu bukan begitu marahkan. Dan awalnya yang banyak digunakan itu kalau antarkotik dan psikotropik. Tetapi yang namanya bercambung itu apapun obat dia akan minum. Dia akan cari jenis-jenis sumaranya mana yang bisa mengaruhi mental dan emosionalnya. Sebab tujuan orang pakai itu mendapatkan kepuasan. Nanti kita akan bahas pada workshop. Nah, misalnya PCC. Itu kemarin begitu booming di mana-mana. Kemudian ada obat kita juga, reaksi penidil. Reaksi penidil itu memang untuk anti-patchesan, untuk anti-patchesan ekstrapilamina. Tapi kalau penggunaan dalam juga banyak, efeknya juga mengaruhi perasaan dan pikiran seseorang. Kemudian kita lihat juga tramadol. Ini analgetik. Kalau digunakan dua kali, tiga kali satu, ya kalau rumah-rumah saja. Tapi begitu diminum lima atau diminum sepuluh, efeknya itu mirip dengan gulungan narkotik, heroin. Ini hampir mirip. Nanti gejala-gejala kutus dan segala macamnya juga mirip. Mungkin kita juga kenal abis kemarin di ekspromet robot juga hampir sama. Jadi, sebenarnya yang namanya pecandu itu problemnya bukan di obat. Problemnya di orang ini. Dia akan menggunakan obat mana saya. Apalagi kalau obat itu bisa mengaruhi suasana hatinya, perasaannya, atau pikirannya. Nah, mungkin dokter sudah melihat. Untuk abis kemarin ini kan di sini kali sepuluh tanda. Ini kan sepuluh tanda sih termasuk dari penemuan pastor yang akan jadi kata-kata masyarakat yang mengaruhi dari seseorang pusat. Tapi kalau untuk ke arah termasih lainnya, abisnya tidak bisa termasih lain. Mungkin saya sedang mengatakan saja. Kalau mungkin pada pasien-pasien yang memiliki akshiroid sama panjang. Kalau misalkan terjadi sekenal kesadaran rumah pada pasien itu. Mungkin harus kita cari tahu bagaimana apakah pasien ini memiliki tetap menggunakan obat itu. Atau pasien itu mengulangi kutus obat yang mendadak. Karena kutus obat yang mendadak itu bisa menyebabkan insufisiensi dari adrenal. Kalau misalkan terjadi, insufisiensi adrenal sendiri memang sebenarnya tidak khas. Bisa muncul teman, obat yang dimana, obat yang dia, obat yang dia atau dia. Jadi terlalu punya diri. Mungkin yang khas lebih ke arah di kepala kadang-kadang di hari. Mungkin juga. Mungkin yang ke arah bisa sampai jinggul tisis adrenal. Kalau sampai pasien ini memiliki tisis adrenal. Untuk menegakkan diagnosa, kita harus melihat bagaimana laborasi yang terjadi pada pasien ini. Mungkin caos lebih ke arah di kepala kadang, terjadi pada pula yang cukup berkata, seperti topik kemi, program penerbongan tersebut, program penerbongan tersebut, program penerbongan tersebut. Kita harus menerjemahkan itu. Mungkin kita harus menerjemahkan kata-kata kautisan. Dalam daram. Jadi kalau untuk tingkat kursus percambahan, mungkin kurang pas, Karena nanti tidak ada penerbangan Kalau kita menarik krisis Ya, pemakan krisis kita Peker ya, kita lucu ke rumah sakit yang lebih besar Mungkin lebih besar-besar besar-besar Karena unikotomenan kok soal Tidak semua rumah sakit besar bisa memiliki Kemudian, mungkin juga Kita lihat, jika kakak ini Masa tetap menggunakan seloi Tapi kakak ini mengatakan kakak Dan kita harus lihat Apakah pada kakak ini adalah menguai dari f infeksi dengan dan dengan terjadi macam efek senoid yang menengahkan kepala tubuh kemudian juga kondisi terpikami dimana juga kondisi terpikami terlalu akan selamping mengumumkan kemungkinan tubuh sehingga bisa juga terjadi satu seks yang tidak itu dari pasien ini PPC itu kan sekarang beli tubuhnya kemarin apakah karena intoksikasi, minumnya atau karena dia biasa minum, kemudian di-stop kematian itu biasanya yang mana sebenarnya apakah karena keracunan atau karena bikraman PPC itu yang ditanya PPC yang di dalam itu ada parasitano ada kafein dan ada itu dan saya pikir saya sih lebih mungkin karena curah banyak dia minum, kemudian intoksikasi itu yang membuatnya kematian sama juga nanti oposan, alkohol ada alkohol, oposan juga bikin meninggal orang pertama kali minum langsung oposan yang karena intoksikasi meninggal juga jadi bukan meninggalnya karena intoksikasi karena kita tahu bahwa peperosan itu kan adanya metanol jadi yang diminum itu metanol dan kita tahu metanol itu toksik dan itu akan dikursi ke rotaknya dan dan kalau terjadi di daerah misalnya di kapuas ini itu agak sulit juga meskipun meskipun teorinya kalau dia pakai metanol kita kasih teraminya ya etanol supaya di berkompetisi cuma kalau etanol kita berikan berapa dosisnya karena harus ekivalen metanol berapa minum itu dikursi dengan metanol yang etanol ya segitu juga nah kemudian kalau dua itu digabung apa efek intoksikasi alkoholnya seperti apa itu yang kadang-kadang kita tidak berani ambil risiko meskipun agak susah kalau kejadiannya tidak ya untuk selanjutnya ya sebentar, sebentar saya ingin supaya kami pulang ini punya pekab khususnya dalam penggunaan kintip kita tahu penggunaan kintip apalagi pada anak-anaknya itu pengaruhnya ke mental mental tampaknya ke emosional emosional ke sosial akibatnya berlaku jadi ingin saya mohon mahu ke keastian dari kaya sumber kapan kintip itu tadi kan dikatakan dibawa lima tahun sebagai jauh artinya diatas 9 tahun lah anak istri kelas jadi pada saat kapan kintip yang hanya bisa untuk telepon dan SMP itu diberikan sesuai dengan hubungan mereka dan serah mental dan masyarakat pada saat kapan kintip itu yang sudah bisa terus digunakan yang kedua, bagaimana kita sebagai orang tua memiliki penggunaan kintip tersebut berapa lama atau misalnya apakah satu itu saja mereka boleh digunakan kemudian menggunakan berapa lama supaya tidak mengganggu interaksi dalam individuan ini yang kita kasih sebut terimakasih terimakasih jadi yang dibaca praktis klinisnya untuk vera yang bisa diaplikasikan kapan sih kita kita semua punya anak mungkin juga masih kecil yang aman kita berikan dan bagaimana cara menggunakan yang aman saya simpulkan kembali ya Pak jadi GZ itu dapat merusak itu sudah ada penyitiannya dapat merusak perkembangan kontak pada saat kalau kita berikan pada usia 5 tahun bawah karena disitu perkembangan kontak sangat besar dan disitu tidak seimbang antara perkembangan varietal temporal dibanding dengan otak prefrontal jadi otomatis anak 5 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah itu tidak boleh diberikan tidak boleh terpampar oleh GZ itu memang susah dilakukan tapi kalau kita tahu anak kita berkembang dengan baik maka itu harus kita eh eh kemudian berapa lama pemberian GZ itu sedangkan pada waktu belum ada GZ pun sudah diteriti banyak oleh para si gulur itu pemberi jadi pengamaran kologisi hanya boleh pada anak kita 1-2 jam apalagi 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 GZ yang apa namanya sangat cepat ini ya perbutangannya gitu ya pemakaiannya oleh karena itu kita sebaiknya hanya memberikan izin kepada anak kita yang sudah kita berikan izin yaitu untuk 12 tahun sebaiknya karena mereka sudah bisa tahu apa sebab akibat jadi kalau misalnya kita memberikan GZ kamu boleh memberikan GZ kalau kalau kamu ikut antara orang tua kita buat jadi dulu kalau kamu buat pakai GZ itu boleh kalau libur berapa lama kalau kamu sudah menerima KPM berapa lama jadi setiap hari kita berikan kepada anak kita waktu karena kita orang tua jadi kita yang akan mengatur anak kita makanya besok akan berhubungan ini soal parenting dimana parenting itu polo asu itu harus tegas harus konsisten punya aturan tahu status kita sebagai orang tua karena banyak sekali karena orang tua yang berperlaku seperti anaknya jadi anaknya yang menjadi orang tua orang tua jadi kita orang tua yang kurang dulu yang sama antara istri dengan suami antara kakek dengan nenek dan orang tua anak tersebut jadi itu pak kesimpulannya kalau mau lebih baik 12 tahun kita bisa berdiskusi karena anak 12 tahun itu sudah bisa pola komunikasinya pola komunikasi diskusi kalau kamu melakukan ini apa yang akan terjadi apa akibatnya dan sebagainya dan sebagainya kira-kira itu sudah jelas kalau di Kapuas yang tertarik untuk masalah ini nanti Dr. Safira kebetulan mau sekolah lagi ke Dr. Vera anak belajar nanti saya kirim itu apa instrumennya itu dibagikan saja pada murid-murid SD SDMP kita lihat kita bikin penelitiannya bagaimana pola penggunaan dan seterusnya beberapa kali itu sangat berharga itu tawarannya tapi saya punya pengalaman saya punya teman dari Belanda datang ke Indonesia dia tinggal di sini dalam SPSG-nya dia punya anak 4 tahun dirumahnya tidak ada TV saya nanya anak kan tidak ada TV anak saya tidak butuh TV itu lucu itu lucu bagaimana siasat stresnya dan kedua tentang kapan stres itu bisa menjadi stres yang memotivasi atau kalau stres kapan bisa menjadi menjatuhkan atau dia di stres ya untuk menjawab memang terkirakan di sini pasti yang disampaikan tadi adalah overload overload artinya beban yang berlebihan baik secara kuantitatif maupun secara kuantitatif secara kuantitatif memang bebannya banyak untuk semua tidak masuk ke puskesmas harus selesai seterusnya akhirnya itu namanya kuantitatif yang namanya kualitatif bebannya tidak banyak tapi derajat kesulitannya yang tinggi dia tidak mampu mengerjakan itu juga menjadi beban kalau problemnya adalah overload maka satu kita harus mencoba prioritas prioritas itu misalnya dalam satu meja ada makanan begitu banyak kita tidak bisa tidak mungkin makan semuanya maka kita harus pilih makanan-makanan mana yang kita prioritaskan nah begitu juga di puskesmas jadi sekian banyak program kita harus memilih mana yang akan kita kerjakan karena kita tidak mungkin mengerjakan semuanya itu nomor satu yang kedua adalah mendelegasikan pemenang kita seringkali banyak orang yang dia tidak mempercayai orang lain tidak mempercayai anak buahnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan takut tidak hasilnya tidak bagus takut kurang sempurna dan semuanya sehingga dia adalah manager tapi dia juga sekaligus pekerja nah orang yang seperti ini juga repot karena pekerjaan setiap hari terus akan bertambah mendelegasikan lomenak dan untuk mendelegasikan lomenak tentu kita harus memberikan transfer pengetahuan kita kepada pembantu kita supaya dia bisa mengejaga awal-awal mungkin dia masih belajar tapi kalau kita beri kepercayaan lama-lama dia akan lancar jadi satu tadi ya priority yang kedua mendelegasikan lomenaknya karena penyebabnya karena kualitasnya karena over good quality tidak ada jalan lain kecuali kita menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang itu kita belajar lagi bagaimana yang sulit tadi menjadi lebih bagus lebih mudah misalnya kalau itu semua sudah dilakukan tadi AA alter it avoid it dengan delegasi ya melihat mengubah persepsi oke yang saya terlihatkan begini ya tidak apalah sementara saya menerima acceptance sambil kita memperlihatkan resistensi kita terhadap stress itu upaya-upaya yang kita bisa lakukan dan yang paling mudah adalah obat stress yang paling mudah dan murah adalah pertama tersenyum dengan rumor rumor itu obat stress yang paling murah jadi kalau anda sudah stress ya humor saja selesai tidak usah beri menyenangkan orang bahagia humor yang terbiasa tetapi orang yang dalam keadaan sulit dalam keadaan kepepet masih bisa humor itu orang yang luar biasa yang terakhir yang terakhir kapan sebuah stress itu bisa memotivasi? oh iya jadi ada stress distress jadi stress itu biasanya orang konotasinya stress padahal sebenarnya stress itu sangat diperlukan sangat ditudukan orang tanpa stress itu tiga hari mungkin jadi gila jadi sebenarnya stress itu diperlukan tetapi kalau stress itu diikat terus performa keterampilan kesehatan bukan semakin meningkat tapi semakin menurun maka itulah pucatnya dan setelah itu kita mengalami stress nah bagaimana mengukurnya? sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai alat kubur misalnya untuk mengukur beban stress kita menggunakan form terakhir itu ada sekian panjang pertanyaan dihitung satu tahun ini bebannya berapa? kalau bebannya satu tahun itu skornya 150 itu biasanya 50% sudah mengalami gangguan kayak fisik maupun gangguan mental emosional kalau skornya kira-kira 200 itu sudah hampir 70% kalau 300 hampir 80% itu balik sudah ada keluhan jadi dengan mengukur berapa beban dia satu tahun kita sudah bisa memperkirakan kemudian kita ukur toleransinya berapa kekuatannya resultante dari kedua tadi itulah nanti kita akan dapat tetapi tentu setiap orang itu kemampuan memikul beban dari orang dari satu orang ke orang lain itu berbeda dari orang yang sama dari waktu ke waktu berbeda ketika saya mungkin usia 40 tahun dan sekarang sudah mampu lebih kemampuan sekarang tidak sebagus dulu ketika sehat mungkin saya mampu memikulnya kemudian ketika sakit dengan beban setengahnya saja kita sudah jatuh jadi semua itu dinamis dan kita perlu dan kita bisa ukur oleh karena itu kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti diukur oleh dokter Sapira diminta sama dinas tolong ukurkan nanti kita bisa tahu di antara teman-teman ini siapa yang beban-nya harus ditabas sebab buahnya harus dipulang baik terima kasih dan sesi tanggungnya jauhnya dokter Teddy dokter Esti dan dokter Vera sudah diperlihatkan oleh panitian waktunya sudah habis demikian sesi 1 kita mohon berikan aplaus kepada tiga dunia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih